Kami lanjutkan liputan 6 pagi, sodara bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil berbagi pengalaman di Golkar Institute. Ya, Kang Emil menyampaikan gagasan menciptakan Jakarta baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia. Di depan sejumlah kader muda Partai Golkar, bakal calon gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil berbagi pengalaman. Kang Emil menceritakan pengalamannya saat menjadi pemimpin wilayah di kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Untuk Jakarta ke depan, Kang Emil menyampaikan sejumlah gagasan. Salah satunya mendekatkan tempat tinggal warga dengan lokasi kerjanya. Kita ada gagasan apartemen di atas pasar, di atas stasiun, di atas jalan, kalau di luar negeri kan sudah biasa ya ketika lahannya sempit. Kalau bisa juga tinggal, bekerja, sebisa mungkin di satu wilayah, itu lebih baik walaupun belum bisa semuanya dipraktekan. Jadi gagasan-gagasan ini adalah yang saya sebut dengan Jakarta baru pasca Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota di Indonesia. Ridwan Kamil yang diusung berpasangan dengan politisi PKS Suswono juga akan menjadikan pemerintah Jakarta lebih cepat dalam melayani masyarakat. Kang Emil juga akan menyediakan anggaran khusus untuk pengurus rukun warga dalam upaya menciptakan Jakarta yang baru. Jayadi melaporkan dari Jakarta.